Assalamualaikum, apakah universe horror movie lokal bakal berubah variasinya? Yang semula sibuk mikirin hantu-hantuan, sekarang mulai pada beralih dengan tema horror thriller subgenre fantasy atau mungkin superhero kali. Kehadiran film Kodrat jadi angin segar buat industri film horror yang cenderung males dan membosankan. Eh, tungguh, film horror lokal maksudnya. Entah pihak studio atau mungkin seriusnya kurang pede kali ya, kalau nggak bikin hantu-hantuan, rasanya kayak nggak horror gitu. Dan mungkin sulit diterima penonton banyak. Padahal, lihat aja nih, kelar nonton Kodrat tahun lalu, nongol pemukiman setan. Loh, malah kami demennya yang kayak gini. Alin, gadis mandiri ini hidup bersama dengan adik laki-lakinya di sebuah rusun. Hutang almarhum bapaknya membuat Alin harus mikir otak untuk bisa ngelunasinya. Atau dia dan adiknya akan terancam oleh si penagih itu. Ternyata ada solusi nih, Alin ikut dalam aksi maling rumah kosong bersama dengan Gani, Fitrah, dan Zia. Alih-alih mereka bisa keluar dengan aman setelah menjarah barang curian. Cuma, gara-gara seorang wanita yang mereka temui terbaring, mereka terkurung dan dapat teror nyawa di sana. Aku nggak tahu ya, apakah ini kekurangan atau nggak, jelas akan terasa subjektif sih. Jadi, aku tempatkan di cons aja. Mengingat ada hal yang baru dan cukup asing bagi kita si penikmat film horror thriller. Setuhan drama, komedi, kemudian perpindahan back sound lagu yang dari horror banget, sampai tiba-tiba kayak berasa, loh, salah film jadinya. Untuk hal ini, ada baiknya sebenarnya kalian terasakan sendiri experience-nya. Nanti ya, tayangnya kalau nggak salah 25 Januari 2024. Buatku sebenarnya ini masih aman-aman aja. Cuma, karena ini adalah hal yang sangat baru, jadi butuh pembiasaan aja. Apalagi buat penonton yang belakangan ini, kalau nonton film horror ya lempang-lempang aja. Kemudian masih ada sedikit misteri yang belum terungkap jelas. Bahkan sampai filmnya selesai, masih menyisakan pertanyaan. Ini bukan soal durasinya yang cuma 1 jam setengah, kalau nggak salah ya. Tapi mungkin ini pihak studio yang mungkin saja sedang merencanakan sesuatu yang bisa saja. Nanti bakal diulik lagi flashback story-nya lebih mendetail di film spin-off mungkin, atau mungkin sequel. Tidak se-epik kodrat dari berbagai sisi, tapi ini jauh dari kata biasa saja. Dan justru ini memuaskan. Perhatikan, Wak. Charles Gozali sepertinya sedang membangun universe-nya sendiri. Kenapa nggak? Antara kodrat dan pemukiman setan, ada persamaan yang tampak sangat jelas. Teori sotoiku, ini bisa saja ada hubungannya antara kedua film itu. Mengingat kodrat dan pemukiman setan sama-sama punya standar yang simbang, dan konsep ceritanya juga mirip-mirip. Dan bahkan keduanya belum ada imbang untuk beberapa poin. Ya iyalah, yang lain kan sibuk sama pesugihannya. Pemukiman setan, definisi film horror yang bikin penontonnya uring-uringan. Kesadisan masih di level aman, tapi eksekusi dan kemuncuannya yang bikin penonton jadi kurang nyaman. Santet cacing dengan CGI-nya ternyata detail yang apik untuk menakut-nakuti satu teater penuh di spesial screening kemarin. Pemukiman setan mungkin bakal hilang kendali tanpa semua karakter yang ambil bagian penting. Dan ada satu yang emang useless sih, but it's okay. Alin yang diperankan Maudie F. Rosina, karakter yang nggak dibikin bici tapi terkesan demikian. I love her so much. Kemudian ada Gani, yang diperankan Bisma Mulia. Aku suka karakternya. Kemudian ada Fitrah, yang diperankan Dava Wardana. Ada Zia, yang diperankan Ashira Zamita. Maaf, useless. Tapi ada satu scene dia yang bikin aku tuh shock plus riang di saat yang sama. Karakter Urip, yang diperankan Taukurifnu, datang di momen yang tidak terduga. Tokohnya dikira antagonis, tapi justru dia lah yang membuat rasa segar pemukiman setan ini. And last but not least, Adinda Thomas. Bak, cekikikanmu lebih menakutkan daripada remind call tagihan peleter yang jatuh tempo. Serem. Kalau kalian suka Quadrat, kalian pasti suka ini. Kalau kalian suka Evil Dead atau mungkin Don't Breathe, kalian juga akan suka ini. Pemukiman setan adalah standar baru film horor lokal. Menyeramkan nggak harus semua tentang jumpscare dan darah aja. Melawaklah kalau itu dibutuhkan selagi tidak berlebihan. Pemukiman setan, horor Indonesia, terasa fresh lagi. Good job, Charles Gozali. Good job, Gea Rexy. Silahkan ditonton, tayang 25 Januari 2024. Wassalamualaikum. Ya, kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya. Biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih. Jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.